Kabar tidak menyenangkan kini menghampiri Franco Morbidelli. Isu panas yang berkembang saat ini menyebutkan, Morbidelli dan Yamaha akan segera berpisah. Berulang kali baik Lynn Jarvis selaku manajing direktor Yamaha Motor Racing maupun direktur tim Yamaha Factory MotoGP tim Masimo meregali menegaskan bakal menjamin posisi Morbidelli di sekuat pabrikan Monster Energy Yamaha MotoGP bakal sampai akhir 2023, sesuai kontrak. Namun, situasi di lapangan tetap saja membuat posisi Morbidelli tidak nyaman. Bukan rahasia lagi bila Morbidelli tidak mampu mengimbangi rekan setimnya Fabio Quartararo yang kini bertengger di puncak klasemen MotoGP 2022. Kendati berstatus runner-up MotoGP 2020, Morbidelli masih juga belum mampu menuai hasil memuaskan musim ini. Hasil finish terbaiknya sampai paru musim hanyalah P7 GP Indonesia. Itu pun saat kondisi lintasan sirkuit Mandalika tidak normal karena hujan. Di atas kertas, semua terlihat baik-baik saja. Faktanya, kemungkinan perpisahan Yamaha dengan Morbidelli justru makin santer terdengar. Banyak hipotesis yang berkembang terkait kabar bakal terdepaknya Morbidelli dari Yamaha. Tetapi, semua dimulai paling tidak dari tiga kepastian. Pertama, saat ini Morbidelli memiliki kontrak dengan monster energi Yamaha MotoGP sampai akhir tahun 2023. Kedua, Yamaha tidak memiliki masalah jika menggugurkan kesepakatan kontrak lebih awal. Faktor ketiga adalah juara dunia Super BK Toprak Razgat Lioblu mulai menapaki transisi dari Super BK ke MotoGP. Ia juga sudah menjalani tes dengan motor prototipe andalan Yamaha di MotoGP, Easer M1, dengan hasil memuaskan. Selain tiga kepastian, ada juga fakta bahwa Yamaha dipastikan tidak memiliki tim satelit mulai MotoGP 2023 nanti. Praktis, pabrikan asal Iwata, Jepang, itu membutuhkan petunjuk visibilitas, sebuah bahan yang menarik perhatian berita daripada memikirkan apa yang hilang. Semua kabar terkait Morbidelli saat ini memang masih bersifat perkiraan. Terdekat, Morbidelli diyakini akan Monda mandir antara mencari peluang antara tim milik Valentino Rossi dan, Garasi, milik Mark Marquez, Repsol Honda. Honda Racing Corporation, HRC, selaku pemilik tim Repsol Honda tentu akan sangat senang jika memiliki pembalap berkualitas yang tidak memerlukan anggaran besar, baca, mau digaji kecil seperti Joan Mir atau Jorge Martin, dan tentu saja Morbidelli. Mengacu situasi Morbidelli inilah diduga HRC belum juga mengumumkan siapa calon rekan setim Mark Marquez musim depan, alias pengganti Paul Espargaro yang kembali ke KTM bersama tim Tech 3. Pun begitu, Honda diyakini akan segera mengumumkan kedatangan Joan Mir, juara dunia MotoGP 2020, di tim Repsol dalam waktu dekat. Apalagi, selasa tanggal 19 Juli tahun 2022 lalu, tim satelit Honda, LCR, sudah mengumumkan Alex Rins, rekan setim Mir saat ini di Suzuki X-Star, akan resmi bergabung mulai MotoGP 2023. Sejauh ini, nama Mir memang paling santer disebut bakal bergabung ke Repsol Honda. Jika kabar itu menjadi kenyataan, nasib Morbidelli bisa berakhir seperti Maverick Vinales, pembalap yang digantikannya di lima balapan terakhir MotoGP 2021 lalu. Putusnya kerja sama Vinales dengan Yamaha memang terkesan negatif. Namun, seperti Vinales, Yamaha pasti juga akan mengevaluasi performa Morbidelli. Bila Yamaha memutus kontrak Franco Morbidelli hanya sampai akhir musim 2022, sudah pasti pintu akan terbuka bagi Razgat Lioglu untuk pindah dari World Super BK ke MotoGP. Jika terdepak dari Yamaha, Franco Morbidelli sebetulnya masih memiliki opsi lain, yakni mencari keberuntungan di Aprilia. Bukan bersama tim pabrikan yang kini diperkuat Alex Espargaro dan Vinales memang, melainkan di RNF tim. Semua tahu, RNF yang kini memakai Yamaha Easer M1, tahun depan akan beralih ke Apriliares GP. Morbidelli juga mengenal betul sejumlah orang penting di RNF seperti pemilik tim Razlan Razali serta Ramon Forchada, teknisi kawakan yang pernah menanganinya. Razali dan Forchada merupakan sosok-sosok penting dibalik sukses Franco Morbidelli merebut posisi runner-up MotoGP 2020, saat tim RNF masih bernama Petronas SRT. Lantas, siapa yang bakal menjadi tandem Franco Morbidelli bila ia bergabung ke RNF, tim satelit Aprilia musim depan. Nama yang paling tepat mendampinginya tak lain Miguel Oliveira, yang bakal dilepas tim pabrikan yang sudah membantunya memenangi 4 Grand Prix MotoGP, KTM. Terima kasih telah menonton!